Metode berikutnya adalah Maximin dan minimax Ini masih untuk pure strategy Oke Oke jadi salah satu Cara untuk mencari saddle point Itu adalah ketikan nilai maximin Sama dengan minimax Jika maximin tidak sama dengan minimax Maka permainan harus diselesaikan dengan strategi campuran Atau mix strategy Ini kita masih masuk di pure strategy Atau strategi murni Contoh kasus seperti ini carilah Nilai permainan dan strategi optimumnya Seperti apa Oke Tadi Rambunya bagaimana sih Maximin minimax ini Prinsipnya seperti ini Pemain A tahu bahwa B akan berusaha mencari yang minimum Jadi kita A dan B ini berkonflik A tahu bahwa B akan mencari yang Seminimum mungkin Maka dari itu Maka dari yang minimum itu A akan cari yang maksimum Untuknya Karena A suka yang maksimum Maka dia Maksimin Memaksimumkan yang minimum Sedangkan pemain B tahu Bahwa A akan mencari nilai yang maksimum B menyadari bahwa A sukanya yang maksimum Maka dari itu Maka dari yang maksimum itu Dari maksimum itu B akan mencari yang minimum untuknya Maka disebutnya adalah Minimax Itu kurang lebih prinsip dasarnya Oke B tahu Kita sekarang coba sudut pandang B dulu ya B tahu bahwa dari setiap kolom Dari setiap kolom Karena B hanya bisa memilih yang kolom-kolom saja Pasti A pilih yang besar Yaitu yang mana Dari kolom-kolom sini A pasti pilih yang besar Yaitu 8 Dari kolom kedua A pasti pilih yang besar Yaitu 9 Dari kolom ketiga Pasti pilih yang besar Yaitu 4 Nah dari yang Kolom yang besar-besar ini Maka B berusaha untuk ngapain Meminimumkan Oke Sedangkan B 8 Kita taruh dulu disini ya Nilai maksimumnya Dari maksimum itu B akan paksa nilainya menjadi minimum Yaitu berapa 4 Dari 8, 9, dan 4 Minimumnya berapa 4 Oke Itu sudut pandang B Sekarang sudut pandang A A bisa memilih A1 atau A2 Tapi dari pilihan-pilihan ini A sadar ketika Kalau A pilih A1 B akan pilih yang mana B sukanya yang kecil Maka B akan memilih yang kecil Yaitu berapa dari sini 6, 9, atau 2 Yaitu adalah 2 Dari sini yang dipilih adalah berapa Paling kecil berapa nih 4 Oke Dari yang kecil-kecil ini Kita tulis ini dulu Maka B itu Akan pilih yang mana Karena B tidak akan tinggal diam Masa dibiarkan Eh sorry maaf A akan pilih yang mana A tidak akan tinggal diam Karena meskipun B Mendorong untuk yang kecil-kecil A dari yang kecil ini Maka A akan memilih yang paling besar 2 atau 4 besar mana A akan paksa menjadi nilainya maksimum Yaitu adalah 4 Kita lihat Nilai Maximin dan minimax B itu minimax ya Maka yang nilainya sama Yaitu 4 Maka ini adalah pure strategi Strategi Murni Nilai permainannya berapa? Ya 4 Atau payoff optimumnya 4 Maka Saddle pointnya adalah A2 B3 Maka strategi optimumnya adalah A2 B3 Kesimpulannya adalah Saddle pointnya adalah A2 B3 Nilai optimum atau nilai permainannya adalah 4 Dan strategi optimum adalah A memilih A2 dan B memilih B3 Ini kesimpulan akhirnya Dan ini harus didapatkan Dalam akhir game teori Oke ini untuk yang pure strategi Nanti berikutnya Ini latihannya silahkan dikerjakan Menggunakan maximin minimax Nanti kita akan coba mix strategi yang sederhana Yaitu yang persoalan 2x2